Terima kasih 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 yang lain misalnya kita buat menonton iklan smartphone smartphone ketika kita buka platform yang lain yang menggunakan teknologi internet maka dia akan mendetek semua produk yang sama menampilkan iklan yang sama di platform ini artinya apa sebenarnya eh apa ya ini keinginan manusia yang bisa diarahkan bisa diatur bisa ke detek kenapa bisa kedetek kedeteksi karena ini faktor kecerdasan manusia dia mampu memahami segmentasi pasar mengarahkan pasar dari perilakunya dari perilakunya membetahkan keinginan pasar dari karakter dan perilaku pasar itu sendiri konsumen sehingga kita membuat produk yang tepat produk yang diinginkan oleh segmentasi yang eh pasar yang ada sekarang kalau saya sih saya bilang viralnya sesuatu hal itu tentu dipengaruhi dengan kecerdasan manusia itu sendiri tapi yang bisa memanfaatkan itu hanya yang membeli kecerdasan yang sama makanya jangan mencoba-coba kalau hanya bermodalnya pengetahuan dasar untuk masuk ke situ oh enggak enggak makanya karena kalau kita misalnya nih ngetik nyari tahu bulet dimana kita harus bisa membeli gitu begitu banyak selanjutnya kita dapat muncul iklan-iklan yang sama misalnya tawaran dari apa hoka-hoka bento lah yang menawarkan itu segala macam karena deteksi itu ya jadi ada-ada itu saya bilang kalau terkait dengan pencarian pun di searching Google atau apa ketika kita melakukan pencarian ingat bahwa yang muncul di peringkat pertama itu adalah yang SEO-nya tepat bisa jadi pengaruhi oleh visiting yang cukup besar di paling atas yang popular atau bisa jadi karena dia iklan yang rutin bisa jadi juga karena memang teknik penggunaan SEO kata-kata kunci yang pas itu berpengaruh juga kenapa berpengaruh ya kecerdasan kali dia mengetahui bahwa keinginan teknologi ini seperti ini untuk membetahkan ke potensi pasar sehingga dia harus merancang produk yang sesuai dengan itu nah itu tadi kalian beliau tapi nanti kita bahas next yang jelas kesempatan saya untuk mengetahui banyak tentang rencana atau kisah beliau di masa yang lalu sudah terjawab sekarang sebagian kita tunggu bukunya terima kasih Bang Jul hari ini kita bicara di tempat yang mister yang penuh misteri juga tidak perlu ditakutkan sudah santai saja saya juga sangat terima kasih lah ya terima kasih sudah disambut hari ini kita bisa bercerita next time kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana dunia mistis dan tentu digital marketing atau digital branding tadi saya mungkin semoga buku pertama perdana nanti akan saya persembahkan untuk BMK terima kasih terkali saya merasa terhormat DMK oke begitu kawan-kawan terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sarapan pagi jam 10 selamat menikmati